Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ahmad subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bersiddiqil yaqin Asyadu an la ilaha illallah wahdahu wa syarikalah wa asyidu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du hingga ngolah hormati para alim para kiyaii para asyadid asyadidah para sesebu bini sebu toko masyarakat bapak-bapak ibu-ibu rekan remaja remaji wabil khusus bapak ibu tuan rumah Kang alhamdulillah dalusah puniki ngundang gulaklan pancana kan sami kempal sesarengan dalam acara walimatu rasul moga mugia anakkan dan rasulahkan puniki datus anak-anakkan soleh amin ya rabbal alamin dan moga mugia gulaklan pancana kan sami sedaya kang sami ya hadir keparingan hidayah rahmat dan barakah Allah subhanahu wa ta'ala bareng-bareng gulaklan pancana kan sami belajaran didik anak butuh gulaklan pancana kan sami coba dosa jadi anak-anakkan soleh anak-anakkan bakti dateng wong tuane kang bakti dateng pengerane selamat duniane sampai tekang akhirate amin ya rabbal alamin dan dos gulaklan pancana kan sami kumpul pebarengan dalusah puniki bareng-bareng belajar ngi ya moga mugia anak butuh gulaklan pancana kan sami datus anak-anakkan soleh kabih wong tua ngarepakan anak keki dati anak-anak kang soleh tapi ternyata gawe anak kang soleh ku beli gampang tapi baka gawe anak kang salah tarih jumbar nabi ga salah mangsa urunga gimana nah datus ya kang gulaklan pancana kan sami dalusah puniki kanda priwencara ni kira-kira anak kekulaklan pancana kan sami sedayaki datus anak kan kang soleh cara kang pertama inggi buni ko aja nungtut mana-mana kang adoh tapi dimulai saking awak kekulaklan pancana kan sami kang dati wong wong tuane jadi si ngawiti soleh kang ngawiti bener ya ajak anda wong sejen dikit tapi ngandakakan awake newek didangdani awake dewek supaya apa supaya dipiru ning anak anak kek jadi jekang awal awale gulaklan pancana kan sami kedah nunggakakan anak putu gulaklan pancana kan sami supaya datus anak-anak kang kang soleh dados apa jekang dong kandunggakakan kang donggakakan kududu wong kana-kana tapi kang donggakakan ya wong wong tuane lorone awal awale gulaklan pancana sami daluk uniki dikumpulakan ki bareng-bareng dongah dongaka kenjare bahasanya santri maziyadatut doa nambai dongane wong wong tua arah negawang nambai ya wong tuane dwewolo berarti tinggal kari nambai loroh lamun jejaknya sepuluh kayak ya lamun wong tuane dongakakane nambai nambai ya berarti kurang bapak arane nambai nambai tapi bakal wong tuane orailok dongakakan yakun madudu nambai arane neboki gambar loroh lamak sudze jakakang wong tuane oralo dokakakakan nggak wong tuane oralo dongakakakkan dongakakakan terus ngundang kita ya berarti kan duduk kongkong hambai kongkong nambai nambok nambai 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 lorong maksud deh iya bareng ling jaman-jaman sekian norah boro-boro kanku nambai 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 kanku kami pengen dua anak-anak yang soleh tinggi buni kodonga kakan amu anaknya gulaklan panjenengan kami nyewon Maring Allah subhanahu wa ta'ala bawasani anaknya gulaklan panjenengan kami titipannya gusti Allah gulaklan panjenengan kami dipainin gusti Allah andun liwat siapa anaknya gulaklan panjenengan kami sing anak akan gusti Allah sing dadah akan gusti Allah mengliwati melalui watengi sampean gitu ya jadi hakikatnya tidak seperti apa tidak seperti gusti Allah gulaklan panjenengan saya mikam dari wang tua kita titipan sekurus anak cek ope ope nana hakikatnya kabe anak itu indike gusti gusti Allah gulaklan panjenengan saya mikam dari wang tua dua kewajiban ngurusi titipan Allah subhanahu wa ta'ala makan jaluka ningkang nitipakan sapa Allah subhanahu wa ta'ala makanya gulaklan panjenengan kami bagus ya setiap waktu setiap saat gulaklan panjenengan kami dongakakan dengan anak anak putunya ya bila perlu geletak banyak ini pinggir tempat sholatnya sholat beragat sholat beragat wiridan banyu ditumplak ning tempat nginungnya tumplak maning ning tempat adu seh supaya anak putunya gulaklan panjenengan kami ketempelan banyudongan ya gulaklan panjenengan kami barokah anaknya gulaklan panjenengan kami amin ya rabbal makonan beli wongkein aku ayo beli ayo usari beli ma ya iya jadi jakan ya bagus ya kemokonan kira-kira anaknya ketempelan dongak kenapa karena bakal wong bengen mawa dongakakan anak putunya subhanallah bukan hanya ning inungnya bukan hanya ning adu seh sampai tekang segakang dipangan ning anak putu gulaklan panjenengan sami bengen ma segane tiake dongane maksudnya jakan uang tua kulaklan panjenengan sami bengen baka masak sega iku beli karo colokan masakening pak ning pawon begitu arp nyuleg pawon arp nyuleg kayu nebeka ngucape bismillahirrohmanir arp nyuleg dibegewis ngucap bismillah apa maning pendolkernya bismillahirrohmanirrohim 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 cekres bismillahirrohmanirrohim dia akan beraja mati sih geminek nih iya jadi masak segane baiga wis nanggok dongak bareng mau uang zaman sekian ya wis boro boro-boro masak segane tinggal buruk banyo buruk beras terus colok mpuh mendik sing masaket iya sega sega zaman zaman sakian makane soalhamdulillah gulaklan panjenengan sami urihming jagat termayuh masih anak istilah rasulan maksudnya uang gawe segar rasul iku duduk uang paduan pae wah ngeneung pirang-pirang bisa masak tapi baka betek rasul si jiloro yang bisa anu menyambatkan baik biasa adang rasul ga ya ya kenapa karena mau ngadang rasul beli padu adang sing ngapit gawek pawon kiku duwana jampi nih ngetap bata pertama bismillahirrohmanirrohim niyati sunnah dan rasul pahwone pahwone iman dang 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 islam kukusannya Siti beti manis enggak bangsa ngerti hari sengorilok masak segera sulma iya nah iya gak apakun ku jekang kwenkun andakan gulaklan panjenengan sami bahwa sana dongane gulaklan panjenengan sami kan jadi uang tua iku utama utamane awal awale gulaklan panjenengan sami nandakan anak butuh gulaklan panjenengan sami kongkong jadi anak-anak kan kan soleh jadi awiti sendiri dudung awiti singka anak-anak tapi diawiti saking wong wong tuwane mulai ajailok geger ajailok ribut ajailok tukaran nih ngadepane anak bila perlu tampilkan kemesraanmu di hadapan kedua anak-anakmu mungkin kan wong sikinkan kebali bakal mesra-mesraan anak-anak laksin meru ya iya bakal tukaran ini ngadepane ya ruwet beli jagat kita dineke nah iya ketika anaknya wisraga gede mbok itu gumbang ini bapane kerasa belenak beli belenak mboknya nyentak nyentak nih bapane sing dadi anak belenak beli melenak suatu saat anaknya dendam kalau mbok bapane iya kan ya kenapa karena ngelengah kan mbok bapane ngaldina tukaran tukaran bay apa maling ketika terjadi belaratan pegatan antara lanang kalau wadon siapa sing korban ya sing korban anak ya sekalipun mbak kepegatan ya wong wadon oli laki maning sing lanangnya oli tadi rabi rabi maning tapi bakal anak subhanallah wa arak melun sapa meluning mbok bapak walon meluning bapak mbok kewalon akhirnya meluning mbok tuan Hai singuruh simbok luane barang singarang mbok tua jari emang wis laka padane oraya ya iya emang wong tuan ini anak ya durung sepira dia ketimbang emang mbok tuan ini ning putu deputu mawis ngarang ngora arah nega putu abote kaya waktu emang emang durung cerdasan nomin mendikak Hai nah iya kebarang bakau mbok tua singuruh siya wislah orang meruning apa apa sanjalu keknya nyan jaluk iyan nyan jaluk iyan nyan nyan ya kan lagi sepedian bedolan ini usmantra adoh iya kan pak kiri anaknya SMP jaluk toko motor mbok tua ya di toko kapan akhirnya ya subhanallah ya pada akhirnya kacau kehidupannya anaknya gula lantan jadangkan sami kenapa karena berawal saking kehidupannya wong wong tua makanya baka pengen dadekan anak-anak kan soleh dimulai dari dimulai saking wong wong tuan ini titip ane gusti Allah isun ngurus titip ane gusti Allah tanpa mengharapkan balasan dari siapapun kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala konon wong urusi anak orang singa kan ngurusi anak kan pengen anak imbal balik kita emang nyanaki bokat be besukai gede anaknya emang nying nying kita akhirnya begitu beli emang ya kecewa maksudnya jangan berbuat baiklah kepada anak anaknya gula lantan jadangkan sami kenapa karena diperintah maring Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika anaknya gula lantan jadangkan sami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kita tidak akan kecewa kenapa karena kita menjalankan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kan jadangkan nabi sering pesen di dalam kehidupan gula lantan jadangkan sami kenapa jadangkan pesennya kan jadang hati-hati dengan kejahatan orang-orang yang kita baiki kenapa karena kejahatan orang yang kita baiki itu jauh lebih menyakitkan daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain contoh aja kan contoh sampeyan ya dileleceh nih anaknya wong lara beliwa lara tapi luwih larandi sampeyan dileleceh nih anaknya wong karo dileleceh nih anaknya dewa luwih lara dileleceh anaknya dewa makanya hati-hati sampeyan gawe bagus tuh bisa jadi kebagusannya sampeyan kangkuan sing bisa gawe lara atin yang sampeyan selawas-selawas iya dua pawongan jaluk apanya jaluk apa-nya iya kan anaknya beli kuat sekolah kau bayarannya sing sing kita wong tuane lara wis gageh diobati anu jikudu berobat yang derma yucak mobilnya kita hajam bensini maning laka segajak berase gawa anaknya laka sangunnya jagang kok sangunnya dua pawongan jaluk apanya jaluk apanya woyah pemilihan nyocok gimana lara deh limang tahun belintok iya iya pun ngomong kanak-kanak gini mah ya bukan aneh simpada ya puntan semuanya nih nah iya supaya apa supaya waspada gulaklan panjenangan sampe bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu justru akan membuat luka di dalam kehidupan kehidupan kita maka berbuat baiklah karena Allah subhanahu wa ta'ala kita bagai baiklah bagus karena gusya Allah mau ngarepan nurut ngarepan beli pujareng ya nah iya supaya apa ya supaya aja lara ati makanya gemeneng aja kaki ngomong ya gadel anak pencalonan ismeneng ngarep ya aja melu ngancur ngancur kita mendukung nomor kin kita mendukung eh menengah kakadri sing dadi ga uang oh nenek iya iya sampiannya bakal dadi beli beli yung sing ngotot-ngotot sampian sing petang-tang petang makanya gemeneng maksudnya jangan eh bakal orang dadiku belisin kakadri sing manggak aja ngotot ngotot apa yang dijaga adalah kesatuan dan persatuan meneng kita man hingga templok aku menang, aja kaki ini omong, beli cocok tinggal kari sindet, menang aja, metumang menjabak kok buntelan sindet, anak ini dinep dikit durunglah, waskitar rayaan salam salaman, pangapura, pangapura pangapura, kini tukaran maning beli pantas beli pantas beli pantas, menang kader singar pandadiku, siapa? iya cerdas, mikirannya iya, sindikili siapa? eh, kader gawai yang milih meninjuruh krobong, laksimuruh jadi, wis menang maka sampai ini menang becalang, anak pirang, kayaknya tiwa anak lorok, nah lumayan maka dikannya menang, calon kini ngupai, meneh, calon kini ngupai nah, lamun serentengan berlengrenten dikaki maka ini ajak kaki ngomong menang iya nah, iya jadi, apa aja kang? awal-awal inggimuniko kulaklan panjenengan sami lillahi salat, dadin didik anak kulaklan panjenengan sami dadi anak kang soleku awal-awal sing akidonga maring Allah subhanahu wa ta'ala para nabi-nabi sederengi kulaklan panjenengan sami singawe jamannya kanjang kanjang nabi Muhammad sampai tekang jamannya nabi isa nabi musa nabi ibrahim sampai tekang jamannya nabi adam malai salam maka ini tanah jawa khusus ini buramayuki subhanallah dongakakan anakku beli sepi beli sepi sang singawit di juru kandungan matangolipapat di dongakakan kelawan acara arahnya ngupati ngibatan iya begitu tengahnya rada gede anam ini acara arahnya memi memi begitu jebra lahiran diadani kuping tengahnya dikomati kuping kini supaya apa yang pertama kali dikenal oleh anak-anak kita keluar di dunia ini adalah asma Allah subhanahu mana orang lahiran diadani ngomong kasih kayak harapan sembahyang orang lahiran diadani yanak ngomong makinan sana baik dengan jindiga ini lahir diadani apa dalil bisa habis mana maksud yang jebra lahir diadani bewaya gedean adan orang orang mpoh iya iya makanya dikenalkan kalau asma negus Allah jebra lahir adan ngkuping tengahnya komat ngkuping ngkuping ajak uluan dukun bayin tebrak tebrak kawak jadi seduruh ngebrak terus ngebrak tapi diadani nikit kadang-kadang bapak waya lahiran langka diiringan akhirnya lakas ngagan akhirnya anak begitu jebrel tarong tampak digebrak berkana ngealor ngebrak ngebrak ngeetan ngulon akhirnya waya gede nge ngealor ngeidul Allah dia ancora diadaan ngear 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 peragat Tuhan Kasyakuran yang yang umat patang puluh bebersih, santri-santri diundangi, kabe marhabanan yang seblok ini ditekakan kabe, sampai tekan begitu kalimat, ya Nabi salam ya Rasul salam Allah ya Habib salamat Allah bayi ini ditaruh di panggak, orang-orang diangserong-angserong ngawit kaya ini ayo, jajer sampai tekan kastam kartawi meludong iya kan, singawit mimpin markabanan dimpos diinmaning mempos terus sampai tekan ayo, saya berbicu ayo, 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 ok. ya labi salam ya rasul Allah ya Habib Salawat Allah Rokad di Markabanakan di Donga nah kan anaknya gede 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 wissela da gede gawe maning acaran Donga kaken apa sing lanang arah nekita sing wadon arah ne rasu Donga kaken maning maka ini derma yu sebenarnya maarep lanang aarep lewatun ya rasulan kabe mung adat ningkene bakalan yang dikitan nakan baka wadon dirasuh Rasulatan tujuannya apa tujuannya longkontur donga kapan anak selamat manjing ajaran agama Allah subhanahu tujuannya Mada dirasulan khitananku tujuannya nyelamat akan anak longkont manjing ajarannya gusti Allah makanya getipai meru kelawan apa kelawan kalimat asyadu an la ilaha'il wa ashadu anna muhammad al-rasuh asyadu anekadakan atiling sun la ilaha'il Allah oranana liyane Allah al-ma'budu bihak sesembahankan paling hatim sembah hingga lembut jute hingga lembati amin Allah subhanahu wa ta'lala nekadakan hati nekulaklan panjang man sami anna muhammad al-rasulullah satuhun nekancang nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam neko otosane Allah praga kundi waca dongane roditu billahi rabbah ya kan wabil islami dina wabi muhammadin nabiyah warasullah roditu apa jakang roditu ku nengwis dadin inggeramanya roditu rido kula rido ku apa ya rido jari rido beda wa rido bahasa indonesia rido bahasa jawa karo rido bahasa arab bahka rido bahasa gadel Allah subhai konon kan kita majuwis rido berarti ya wis Allah subhai kan iya baka bahasa arabi maka bahasa arabi rido rido ku seneng roditu billahi rabbah kulaki seneng di pengerani gusti Allah ku kenapa karna sejenai gusti Allah lakak sin bisa nyipta kaken karna gusti Allah hebat dari sisi mana dari sisi penciptaan makanya ketika anda akan ngaku isun iki pengeran takonana ilok gawe apa mesmentok buong maka terblah kita keju pengeran kayak waktu Fir'on kak ya Fir'on kan ngaku tadi pengeran yang dipertanyakan on Fir'on sirada di pengeranku ilok gawe apa lagi gusti Allah gawe bumi sirane patung pirang lintir Fir'on belum bisa jawab karna hebatnya Allah yang menciptakan segala sesuatunya maka roditu billahi rabbah isun seneng gusti Allah jadi pengeran kulak kelepak karna Allah sifatnya lazimah terus permanen gusti Allah nalikan gusti Allah duwe asma arani arroza kang upai rizki blibakal mandeg sing awit zamanin nabi Allah Adam sampai tegang akhir akhir zaman makanya aja melang anak putu konennya rezekine priben konennya kebahagiaan makanya apa jangan pernah takut kenapa karena gusti Allah ngupai rizki kedudu neng sampian bahaya sing awit bapaknya sampian bapak tuane sampian buyute sampian sanggane sampian sing awit zamanin nabi Adam sampai tegang akhir zaman siapa yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahuwata'ala bukan departemen keuangan Hai bakasih ngupai rizki departemen keuangan badan keuangan konennya anasin beli kebahagiaan makanya bantuan kopit ya tapi bakal gusti Allah sing bagi kuis pasti kebahagiaan kabe aja melang aja aja weti barangnya sampian beli matur kesubun neng gusti Allah dipahik kabe manusia ikut dipahik rezeki neng gusti makanya aja weti konennya anak kita kitane duwe mangane apa konennya putu kitane pribih mikirakan anak putu mengsor-mengsor mikirakan awak dewek semene ruwet teh tadi jakan bekali anak kekilaan panjenangan sami dengan sebuah keyakinan bahwasannya Allah itu arrozik arrozah singgupai rezeki maka maka yakin benjangkan rezeki ini anak kekulaklan panjenangan sami kan rezeki ini putune buyute cangane warene tetap Allah yang sama dalam Allah kulaklan panjenangan sami makanya aja melang aja aja weti karena sih ngerejek ini kegusi Allah kunci orang ganti ganti makanya aja weti kenapa karena berapa banyak anak-anak yang disediakan oleh orangtuanya berbagai macam modal tapi berakhir dengan kebangkrutan tapi akhir-akhir anak-anak yang dimodali apa-apa tapi hidupnya sukses di dalam kehidupan ngibotan iya kan apa bocas yang diwarisi sawai amba diwarisi ya karangkang amba depositone pirang pirang tapi begitu cekang anak putu malah bangkrut untuk kabe sawai di doli anak beli anak tapi anak bocas yang diwarisi apa-apa boro-boro karang boro-boro sawai malah warisannya utang iya nah iya orang juga warisan apa-apa tapi ternyata hidupnya bisa sukses anak beli makanya aja melang-melang kenalakan karena gusti Allah anaknya kita neki tenang-menang gusti Allah masih ngopi rezeki jamannya Nabi Adam sampai tekan akhir akhir zaman makanya aja melang aja aja weti jadi titik aja kan kenalakan anak putu gulak lantuan dengan sami maring gusti Allah maka anak putu wis kenal karo gusti Allah insyaallah uripe adem uripe ayem uripe tentrem jadi ini manusia uripe ora adem, ora ayem, ora tentrem kenapa? karena beli pati kenal karo gusti Allah gusti Allah yang keteriwal-teriwaling gurih buat belengandul serok takonana wak sampeyan bisa suki semene kuawite prihen wak sampeyan bisa sukses ku asale prihen prihen lah kasih jawaban kinbak olidipayi gusti Allah kita kibisane suki semene ku, menggawine ku beli mandek-mandek dianggaldina makat mengsawaya, korawru jagad panas, korawru jagad udwan karena kita ini makayanya beli meneng jawaban ya 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 lakahad amin padli robiyah mukarsane gusti Allah bukti ini bukti ini oke, mau ngadul singgolayang waldina dia akan ngupak gucas ngawangkat sedurungnya supu wismangkat balik-balik rentas ih, sang larat bayan abli ayak ewa iya nah iya yang mulai arang-arangan ketemu dari wong suki bayan abli maka ini rezekik wana bagiannya jadi wismi ibadah akara gusti Allah yang benar ya maka ini yang benar urusan suki atau wamlarat itu urusannya kita kuen makersane gusti yang baka wismi gusti Allah meresakakan itu ruwa baik maka kudunya suki sama suki baka ya jara sabana jara sabana beli nandau orang yang lahirnya yang boka nge-ibutin suki-suki beli suki-suki beli mau layar beli ya kenapa? ya kenapa lahirnya yang ibutin kenapa orang syriah kader lahirnya yang kartini karwarsan iya jadi kalau ngerti sugi melarat ikut duduk urusannya kulak lampan kersane gusti gusti Allah makanya ini acara rasul didedeakan kedua kulak lampan ok maka mendongannya raditu billahi rabbah isun seneng dipengarani Allah subhanahu wa ta'ala wabil islami dina isun seneng dildwe agama arane agama islam wabi muhammadin nabiya wa rusala isun seneng nabi muhammad jadi nabi ini isun alhamdulillah terus di jejer kenapa jekangkunu subhaneku ngujin setan merkayangan kadowen kenapa apa kenalahkan ini anak putuh bawa bawa kuen panganan-panganan sing halal ternyata pirang-pirang sing halalek iwak sewernaneng iwak gedang sewernaneng gedang wedang sewernaneng wedang ya kan ada wedang bandri wedang wedang wajigure wedang te wedang susu wedang kopi iwak 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 balon iwak laute untuk apa untuk memperkenalkan ini loh makanan-makanan yang halal kenapa karena untuk membentuk kesolehan anak-anak kita juga makanan itu akan mempengaruhi dalam kehidupan anak-anaknya kita maka anak-anaknya kita sering dicekoki perkara-perkara kan ora jelas maka benjang gede uripe bakal beli jelas makanya kaya wong tuwanya sediakan makanan-makanan halal dari mana dari hasil kan halal karena ini anaknya akan tumbuh dari perkara kan halal akan tumbuh menjadi daging-daging kan halal makanya dikenalkan ning suguan rasul kan kien jabur-jabur kan halal ternyata minuman kan halal karosin haram akindi oke sing oke sing halal larutan halal akuak halal kopi tebrok wedang susu wedang jahe wedang bandreh semuanya oke sing halal sing digelati ternyata sing ruwet dimenus iya wedang dikenalkan berbagai macam wedang buah-buah aneh subhanallah bakal rasulankah sing ngawit pala gumantung pala kesempar pala kependem kudwana apa jakang pala gumantung bakal pala gumantung musim pati gerantil pala kewawan gumantung kan gantung lir kayak dene pelembda kates jeruk kan arahnya pala gumantung bakal pala kesempar ya kan ya kesempar sempar kayak modelnya semangka bonteng bakal pala kependeng gantung ya gantung ya gantung ya gantung kependeng orang gantung ya iya lengkap lengkap untuk apa ternyata makanan-makanan halal di sekitar pulak lantai dengan sami masyake kenapa kutung dati sing haram haram masyake sing halal halal daging sing halal sing haram daging yang halal daging entok halal daging bebek halal daging medos halal daging sapi halal daging darak halal kenang apa nganti daging semora jelas jelas iya iya jadi ini subuhan subuhan rasul adalah memperkenalkan kepada anak-anak kita ini loh makanan-makanan yang halal dari buah berbagai macam buah iya kan saking jenis segane di jenis-jenis kan anak-anak tumpang biasa anak-anak kuning anak-anak tumpang polete iya kan segane anak-anak sega biasa anak-anak ketane ketane macam-macam anak-anak 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 kuning anak-anak anak-anak punare iya iya untuk memperkenalkan ternyata begitu banyak jenis olahan masakan orang tua kula-lanpanjen dengan sami untuk siapa kenapa karena jenis makanan ini juga akan mempengaruh tentang kesolehan anak-anak yang kula-lanpanjen dengan sami jadi pertama untuk mendidik anak kita supaya sole kenapa karena kanjeng nabi pernah dawuh di dalam salah satu liripun hatis benjang jenis kanjeng nabi bakal tekak salah sawijin yang zaman sudah tidak memperhitungkan lagi bagaimana ia mendapatkan uang apa dari jalan yang halal apa dari jalan yang haram yang penting jadi duit kanjeng nabi ngomong arpan tekak ya kini tekak zaman ngomong seorang itu halal atau haram begitu bagiannya duit beli takon kini duit apa ilok beli takon begitu wong lanang bladus di duit keng di duit ilok beli takon bu orang lep 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 ya iya kenapa karena wis di di perhitungkan oleh rasulullah wis dalam man orang mungkal orang ganjel orang cengkal bakawis manjing ngomong halal timpah kening anak-anak jadi yang brutal kongkong ngaji baliknya nyolong-nyolong nah iya iya kurun arah ini jamal wal wal waduh wal jari bahasa cc kan arah ini jamal ini blok blok caplok orang ula orang kodok orang korsi orang jengkok baka anda bolongan pengennya gageh disok bolongannya sabi yusrof bahasa mpya yang kabin menusak iwa baka ketemu karo bolongan kuyung penasaran iya ngomak anda bolongan mau nek laka bolongan gageh bolongan apa ya beli ayo kacrak kacrak osrof kacrak osrof kucurikin kucurikin beli murahwaya dongol bajang krikku memang sifat manusia itu terlalu penasaran taro bolongan ya tak pajak angsi gageh ya ngomongin buang tua kan kok ngomongin karena manusia aku jatah pakai lonceng gageh rooong kiyangnya pikirannya kebang ee wong apa sih gageh gageh di manusia yang kecokongan ini wakang ceri nge duit gageh ling bokong pasti penasaran laki motoran ya sudah mengen masypedian ya sudah mengenai motoran ya begitu mengangkat motoran kecobok-kecobok mandek terlambang kecobok-kecobok kecobok apa iya bisa tekan balik di dalam gede-gede iya jadi kecobok yang diwak duit di gula termasuk termasuk dioleng kokong begitu berambutnya dawar ada abang baka blinggebok lirikannya iya iya itu manusia jadi dipelajari ternyata sumber kesolehan itu sendiri juga bisa berposisi dari makanan yang kita berikan terhadap anak-anaknya kita maka usahakan anak-anaknya gula dikasih makanan-makanan yang sumbernya halal makanannya halal kenapa? karena ibaratnya motor panganan itu bensinnya baka motor sepira bagusnya tapi baka bensinnya kotor campur awo campur pasir lancar beli melayunnya motor terhadap kenapa ternyata bensinnya campur awo bensinnya campur pasir termasuk panganan anak butuh gula lancar dengan sami maka dicontohkan kalau suguhan rasul eko panganan panganan halal makanya apa makanya budayakan panganan alam kehidupan kita terutama kalau anak-anaknya kita jadi kenalakan kalau panganan keren-keren dikit kenalakan kalau botok semayi kenalakan kalau geblok kira-kira esok-esok sarapan boleh beda dikah pasti ada beli anak butuh kita sarapan boleh ratal dok bagus itu enggak 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 pengen mangan ya lah aku tujikan iya terus beli tadi dilawih botok beli dilirik lirik kacang anak padahal baka itu hitungan gizi yoi bergizi makanan wong zaman pengin iya makanan makanan wong tua zaman bong gizi subhanallah makannya wong tua gula panjen dengan sami produksi 70 mana w kuat kuat rangkang enggak baka produksini tahun volong puluh sanggang puluh umur patang puluh untungnya di loket umur patang puluh untungnya untung umur patang puluh lima rambu teki kayak kita semidang yang serjambu iya beda kalau produksi wong pengen masih kuat kuat wong tua masih kuat masih bisa mangkat mangkat produksi pengen kenapa makanannya terjaga banyu steril wong banyu wong tua gula lantan jendeng anjami orang godogan maning wong begitu ngeling tengah sawah anak leng yuyu dong krak sumbyuk timbet pari sedot sedot lakam larawat lakam wong bengen barang jaman seken subhan kenapa bayangin banyu orang ngangsu dimasak diorak banyu botolan siapa masak barang baka banyu wong tua bengen ngangsu sumur sumurnya lemah lemah untuk menetralisir racun begitu diangsu sumur diwadai ngumah wadai apa bong bengen gentong gentong terbuat dari tanah tanah itu bisa menetralisir berbagai macam racun kan anang jeruk banyu maka ditaruh gendong terus dimasak sawi dimasak banyu matang ditaruh ini 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 lemah ini lemah ini ini yang membeli hebat hebat barang kita zaman sekian banyu ini busing dimilih diwadai ini rumah wadai gantong 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 apa plastik racunnya hilang di ngumpul ini ya wiskar gantong plastik digodok banyu sawi digodok di taruh wadah wadah teko plastik mana ya kongkong racun beli ngumpul akhirnya ya akhirnya untuk gampang ngumpul kenapa karena racunnya bertumpuk dari akhir itu sendiri baka wong zaman pengen subhanallah baka kan gue dipangin selalu diolah oleh dirinya sendiri wong pengen gue paling beli yang tetukuan anak butuh kenapa esok esok dipaksa kongkong sarapan supaya aja belanja mana mana baka mangan cukup kan anak ening ening um makan enggak sehat kenapa karena terjaga kesehatannya karena masak embok baka sekian ya orang jamin karena ya karena tukunya instan pengen memangan ya sing gelis indomie godok godok gage gage matang sehingga semua makanannya bisa jadi mengandung racun kenapa mengandung racun karena kita sendiri tidak pernah membuatnya sehingga wong kana kana sing didol wilayah oke ini wong pengen megawai empal ya ngerus bumbu dewek sekian misora gawai empal lora gawai bistik jangan asem bumbu ini tukun alpa jangan asem tukun bumbu ini alpa gawai empal tukun bumbu ini alpa gawai bistik tukun bumbu ini alpa gawai goreng tukun bumbu ini al nge botol wispada beli bisata lah ya apa jamin kebersihan apa jamin kesehat kesehatan tapi gawai baka gawai dwek subhanallah kader kunir singkarang dwek kader lao singkarang dwek jangan muter sekarang dwek wisper orang disemprot karo racun kader nandur dwek diurusi dwek dimasak dwek dipangan dwek kongkong dwek 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 bareng sekian langka karang samba namban wajan jangan dwek 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 orang tua pengen wajan jangan lakas dwek dwek matur dwek 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 kenapa karena semuanya disediakan dwek 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 yang ditandur ini mengharapkan rumah itu aneh-aneh kaktus yang orang-orang di jangankah ya ya iya tanduri maning apa tanduran sekian yang lagi hebat janda bolong enggak iya ingin menandure gelok yang kena dimasak ya jangan gelok ini janda bolong diangkat barokai saking Allah subhanahu kenapa? karena kitanya tidak mau memanfaatkan lingkungan gulak lampan jenengan sami kaku apa? kaku makani anak butuh gulak lampan jenengan sami anak kak soleh ketika diempani kalau panganan panganan kak halal dari hasil kak kak halal jadi siji dongah lorok panganan telur didik ajari muruki anak putu gulak lampan jenengan sami tentang alam dan kehidupan terutama kalian Allah subhanahu wa ta'ala apa pendidikan yang harus kita tanamkan ya mahu awalul wajib walal insan ma'rifatul ila'i istikon awal-awalkan wajib dididikah kening anak butuh gulak lampan jenengan sami kongkong kenal baring Allah subhanahu wa ta'ala terus kongkong kenal karo alam lan lingkungan ya lingkungan masyarakat gadel priwen kebiasaannya wong gadel priwen bahasa wong gadel ajarkan itu kepada anak-anak kita kenapa ake anak lawan karo wong tuane karena sing tuane orang ila'i didik anaknya lawan bahasa kang bagus urivening gadel genaining gadel tapi ora kenal karo bahasa gadel urivening dermayu genaining dermayu tapi ora kenal karo bahasa indra wong tuane yang zaman sekian wong langkah nguruki anaknya bahasa bebasan baka sore senang wong sunang pun sonten ayo apapun krihin masih ada wong tuane ngomong makonon akhirnya anak putu ora bisa bebasan begitu anak putu ora bisa bebasan apa yang terjadi bahasa netasar anak putu yang undang sirah sirah semak ilaha ilaha kenapa karena ajaran sopan santun yang begitu hebat di tanah indra mayu semakin hari semakin terkikis kenapa karena perang sana baka kandane bisa tunggu indra mayuan baka bisa terbeyan baka bisa mulai luk perang sana paling hebat hari jebangsa sirak war panti ajeng punti ya sekayanya beli hebat mau kemana hebat padahal laka papan kenapa karena satu-satunya bahasa di dunia yang mengenal sopan santun itu bahasa daerah kanan ning tanah jawa berulang bulan kandak ini bahasa arab orang kenal sopan santun singaranya ngundang ya jari anta seanta anta ngundang bapak anta ngundang adine anta ngundang kakak anta bahasa inggris juga sama ngundang adine yu ngundang kakak yu ngundang bapak yu bahasa indonesia sama juga pada baik ngundang adine kamu ngundang kakak kamu bapak kamu juga tapi serok baka bang derma baka ngundang kang lwi nomenang ngundang kang lwi tua kang sampian di kak ya ngundang kang tua maning subhanallah anak anda pas sore sehingga sehingga ketika masyarakat desa masyarakat indramayu nganggwone bebasan wis beli mungkin pada tukaran jadi ini bisa pada tukaran kenapa karena bahasa bebasan beli tinggal tukaran tapi nganggwone bebasan jadi beli ngancilah kayak apa sampian kubripon kula kusampun mepet dengeri kiki sampian ini melajang merawon berik ayo dadi tukarannya bisa tukaranku terjadi kenapa karena bahasannya kasar orang nganggw anda asal bahasannya 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 asal sekolah bisa tapi bahasannya bebasan kalau bukan kita orang tua yang mendidiknya lalu siapa lagi sekarang sekarang ada di SD pendidikan bahasa daerah indramayu ya beli ngandel ya kenapa karena guru yang burukannya beli bisa bebasan apa surah ngomong yang tua aneh pada bay di piper orang ngerti ya sok bisa bahasa daerah simple bahasannya anakan cecak ramani pun titik titik anakan wadus ramani pun bisa anak cecak ramani pun sawiya anak cecak ramani pun cecak cilik anakan wadus ramani pun wadus cilik ya akhirnya ya kacau kacau kenapa karena ajaman sing cilik sing gede ini baik beli paham makanya perlu diajarakan tentang bahasa bebasan untuk apa untuk tidak dekatkan masyarakat akur setulur akur tangga tangga batur tapi ketika bebasannya semakin hari semakin habis semakin hari semakin musnah apa yang terjadi yang muncul adalah bahasa bahasa kasar haran bahasa cemerah haran bahasa kebon binatang dimetukabe dan itu dianggap sebuah telunrahan bayangin ketika bocah cilik ngomongnya kayak konon apa belimblegidik sampian harombok bapak subhanallah makan ini gula lantan jadangan sami peran orang tua mengajarkan kepada anak cucunya dari mana dari kehidupan sekitar gula lantan dengan sami perkenalkan dengan tanahnya perkenalkan dengan pepohonannya perkenalkan dengan airnya maka anak-anak itu jangan terlalu dikekang dan anak-anak tinggitan terlalu terlalu dikejutkan kehidupan tidak terlalu dikekang tidak terlalu dikejutkan terlalu dikejutkan nanti lambinnya seduruh sih senang bakal hutan ya aja hutan-hutan kecuali bukan kehutanan ya aja diumbangi begitu anak diumbangi suatu saat anaknya sampian kehutanan langsung film kenapa? karena bayang aneh bahkan kehutanan kita pasti di diumbangi akhirnya pikirannya kacau akhirnya gampang larang anaknya seorang beloli hutan-hutan orang tanggane anaknya hutan-hutan ini orangnya ngebre orangnya wahin bocahkan ya malah dijaga-jaga penyakitnya gampang tekan kenapa? karena anda terlalu prepektif terhadap anaknya beloli akhirnya anaknya tertekan begitu tertekan seorang gampang pikiran begitu bocah gampang oke pikirannya ya oke penyakitnya makinnya larang makinnya larang salah makan bermincerit bocah beda kalau bocah di jurnal banyak orang arti tanu-tanan oh sampai takkan kayak klektor guling sama kayak yor apa balik kecengar cengar cengar oke dengan rombongannya anaknya ras hitam darwika nah ya santai hidupnya ya apa? dididik untuk apa? untuk bisa ya akur dengan kehidupan lingkungannya kalau alami akur kalau bumi akur kalau banyu akur sehingga anak putu kulaklan panjenengan sami benjang bisa mengelola apa-apa yang ada dalam lingkungan kehidupannya akhirnya anak putu kulaklan panjenengan sami makanya beli perlu adoh adoh mengelola apa yang ada di bumi kita saja ternyata bisa menjadikan kita jutawan di dalam kehidupan permasalahan kita ini bisa mengelola kenapa tidak bisa mengelola karena pendidikannya minim pembelajarannya minim padahal bahkan di dalam tanah ini subhanallah ini itu berapa tadi ini maka Indonesia nah iya jadi saya 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 cukul apa sih yang beli cukul di tanah Indonesia sebegitu subuh tapi ternyata kulaklan panjenengan sami ini wis beli kieng nenan nenanduran pada alamun setiap rumah nandurkin 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 terus anak si ngumpul lakan kinoli rongwit kinoli rongwit kinoli rongwit begitu ada seribu rumah berarti ada seribu seribu pohon dan itu sudah bisa dijual ke pasar tapi ternyata kulaklan panjenengan sami beli pernah mikir mengmono ya konsing dipikirkan pribincaranya kira-kira dinakin menggawe dinakin oleh oleh duit kan konon mikirnya tidak ada orang yang berpikir sampai jarak yang yang jauh pemikirannya instan sekian oleh oleh duit sehingga apa yang ada di hadapan kita yang menjadi sumber ekonomi besar justru ditinggalkan oleh anak cucunya sendiri makanya kulaklan panjenengan sami apa saja didik anak butuh kulaklan panjenengan sami awal-awalnya kongkong kenal kalian ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kongkong para 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 kiai kenapa karena nalikan manusia mulai adho para 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 menusa mulai adho karopara kiai kanjeng nabi pernah dhawakan saya ti'ala umati zaman yafiruna minal ulamai wal fukoha fasyad taliyahum bisalas tibalaya dhawwe kanjeng nabi ning salah sawijinin jaman jare kanjeng nabi saya ini bakal teka zamanun salah sawijinin jaman yafiruna minal ulamai wal fukoha ning menusa menusa ning zaman sekuan yafiruna iku pada adho pada ngadui minal ulamai saking para ulamai wal fukoha ilan wong kang pa'am di dalam kehidupan apa yang akan terjadi kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat ini adho para ulama ketika umat ini jauh dari orang orang yang mempunyai pemahaman tentang kehidupan maka kanjeng nabi maka bakal ditekakakan telung balak saking Allah subhanahu wa ta'ala tiga belai saking gusya Allah tiga bencana saking Allah subhanahu wa ta'ala apa yang pertama kata rasulullah sayusallituna alaihim sultanan zalimin menusa menusahkan adho kara ustad adho kara para piyai bakal dipimpin oleh pemimpin pemimpin yang zalim yang menyensarakan masyarakatnya dalam kehidupan makanya ya makanya para kakaro ustad para kakaro para piyai ara pemilihan tako nanggi ini tako nangustade mendik ini kita milih ajak pun memilih siapa bayi ngobain duit ya tercocok kita ya kan jagat dan hancur lebur kan karena kayak ini ya iya apa kata rasulullah akan dipimpin oleh pemimpin pemimpin yang zalim pemimpin yang tidak pernah peduli dengan masyarakatnya kenapa karena kita dodok dari pemimpin oleh kuning rakyat makanya rakyat makyar penudar pujareng karena saya sudah membeli selera masyarakat hati-hati sambil dan itu itu terjadi dalam kehidupan gulaklan panjang dengan kami khususnya bangsa indonesia masih rebutan dari duit sepira hebatnya pemimpin sepira sandrine sepira aline tapi nyalon kubu beli duit beli dati kenapa karena rakyatnya mata duit tapi sepira jahatnya menusa sepira karti dbk menusa tapi karena dunyanya sepirang pirang maka dia duduk menjadi pemimpin dia duduk menjadi bakil rakyat kenapa karena sudah membeli semua seluruh rakyat akhirnya begitu dodok beli mikiri rakyat penting kita dbk enak itu sudah diramalkan oleh rasulullah akan datang zamannya dimana manusia begitu anak pemilihan apa baik lah kasih tak kone 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 padahal sampe tuman suya 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 iya bakal penajakan matahkan tanggal pira jekang bagus ngater pengantin di baris selamat tim jampira sing sepele ditakok takok kak sing bakal dadek kaken disane sampian maju tamundur limang tahun laka sing kak kone ya iya tidak pernah bertah bertah kak besok baik pemilihan apa orang pemilihanku orang pemilihan gubernur orang pemilihan presiden kita mengenteni serangan pajar baik iya ngumay ma posiblaga tidak menerima serangan pajar orangnya pergi semua kalau memang terpaksa silahkan taruh di bawah kesen bocok kare selamat ini memang itu balak yang pertama apa jarek anjing nabi balak yang pertama dipimpin oleh pemimpin pemimpin yang yang rolin terus apa bayar faul barokah minkas biin bakal diangkat barokah saking kasabu menggabih apa beli barokah pari panen panen tapi anggir terangkat orang panen setahun bisa pisang tapi tapi ini gudang masih yakin sekian panen pindu pindu boroboro tekan gudang masih lele rangs dilelang diangkat barokah oleh duit sebu orang ibu ya prakat alhamdulillah urifeng rusak oleh bantuan covid 600 ibu kukut beraget untuk diangkat menggabih ibu anak ibu makanya sampian singgoraulia ajak kesyirian kadri singgoraulia menang saja kesyirian sampian singgoraulia mengonong singgoraulia diangkat barokaminkasbirim maksadar dia apa? apa? kadri ngerasainya diwito li nemu orang setoran bangga anggerdurung lunasir aku kredit klambi anggerdurung kebayar padahal maulibu cekunku ya bantuan opideka ya iya apa? diangkat barokaminkasbirim apa yang paling berbahaya yang paling berbahaya adalah yang terakhir balak yang terakhir itu apa ya rujuna minat dunia bi ghairi iman metu sing alam dunia ninggal dunia orang gawa iman orang gawa islam na'udhu billahi summa na'udhu billahi min salika haja sampai kayang kayang konon maka nih maka nih para kakan anak putu kula memang para ustaz para kakan anak putu kula lempan janangan sami mengpara kiai dididik anak putu kula lempan janangan sami kongkon ngaji ya bila perlu mengkondok pesantren supaya apa supaya ngelingakan masyarakat bahwasannya urib kubli ning alam dunia bahas prajak ning alam dunia ada kehidupan harane alam akhirat benjang semua yang kita lakukan di dunia ini akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala benjang ning alam akhirat enak ya kula lempan janangan sami ning alam dunia mungkin sesaat tapi bahkan ning alam akhirat selawasen lawas sambian dari wong melarat sambian dari wong sengsara ning alam dunia paling lawas wolung bulu tahun prajak wolung bulu tahun dead kan berarti masih melarat matiku matiku masih melarat mari melarat sambian ngerasa melarat kenapa karena masih karena masih urib begitu mati masih ngerasa melarat mana mengalami gusti berarti sengsara ini manusia pirang tahun kena ditung karo tangan tapi bahkan sengsara ini akhirat bisa ditung karo tangan namun di kampleng ya di kampleng tinggal dinang setung-tung yang jatuh tapi bahkan alam dunia alhamdulillah sengsara kita tetap masih menemukan bahagia ngimotan orang melarat baka orang melarat mas baka orang melarat bahagia malah bahagia orang melarat bakat ditung masa saja di naraya orang melarat ditekan kamu salam walaikum walaikum salam apa anak dikongkong sama anak iriman apa jangan ayam karo upat berag beli wong melarat seneng beli saking seneng alhamdulillah kesubun sepisan tapi kesubun berulang ulang gaget disambut ya kan mangkok gaget disalini ya orang dinekakan dibasu dikit si mangkok saking berag ngulati seberet seberet beli nemu tapi ya dia seberet saking apa nek saking berag tapi srog sampian nggawa jangan ayam karok upat mengwakaji salam walaikum walaikum salam kenapa jangan ayam anjing berag beli 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 ya 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 kalau nang tumple boro boro metur kesubun boro boro alhamdul makanya urusan seneng menciptakan kebahagiaan karena bahagiaan hubungan suki bahagia itu anak yang alam pikiran kulak lempan jeneng sami makanya jadikan anak-anak kulak lempan jeneng sami anak-anak yang soleh supaya apa supaya hidupnya bahagia dunia sampai akhirat jadi sijik lorok tanganan teluk pendidikan papat pergaulan jaga jaga anak-anak yang kulak lempan jeneng sami di dalam pergaulan kehidupan kehidupan coba orang Tuhan yang mulai milih bahkan bocah ruwet dia jadi kemulakan macam ngembul bocah kunang ruwet dijaga 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 kenapa karena sehebat apapun pendidikan sehebat apapun doa tapi ketika bergaul dengan orang-orang yang tidak baik kone bisa keciwit kulit kegawa daging kone kegawa sekalipun tidak berbuat yang menusau ya sehingga weja at wong sejen apes kelindi ini nganake sampian itu sudah banyak terjadi orang baru ketika temu ditangkap kenapa karena motor diselang ternyata kong bega lu dari mana itu terjadi dari pergaulan maka jaga pergaulan anak putu gula lantuan jendangan sami supaya anak putu gula lantuan jendangan sami bisa selama empanan kelawan makanan yang halal terus bidik anak putu gula lantuan jendangan sami terus jaga pergaulan anak yang gula lantuan jendangan sami moga moga anak putu gula lantuan jendangan sami sedaya dados anak anak kang soleh amin lantuan 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alai ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ngulis sahabatu rasilah lajiman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah ya Rabbana walaka alhamdu kamayyan baghili jalali wajikal karim wa azmi sultanik Allahumma ina nas'aluka alhutaa wa tukaa wal'afaa wal'gina Allahumma nawir kulubana binuri al-Quran kama nawarta al-arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma abina sirata al-mustaqima sirata al-lazina an'amta alayhim waghairi al-maghdubi alayhim walak dalim hadha duaunaka mamartana fasta jiblana kama wa'adtana innaka la takhliful mi'ad birrahmatika ya arhaman rahimin salamun qawlami al-rabi rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kinadha banar subuhana rabbika rabbil ajzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin nabi sirri wa bi-barakatil fatihah iya kena'amudu iya kena'amudu iya kena'istahainah adhanah surat syarat al-adhin alam ta'ala imhaqadul mokta wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh